Sekarang kita beralih dulu ke fakta berikutnya ya Tasya, ini bahwa memang ada serangan cyber yang mencoba menembus sistem perbankan dibenarkan oleh BSI. Ya, penanganan dan antisipasi diantaranya menghentikan layanan M-Banking dan juga ATM. Sejak selasa pekan lalu, berbagai pelayanan Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan pelayanan. Keluhan datang dari nasabah. Mereka tak bisa mengakses dan melakukan transaksi layanan melalui mobile banking maupun ATM. Dugaan kalau BSI terkena serangan cyber pun meruang. Senin siang, pihak BSI membenarkan adanya serangan cyber mencoba masuk ke sistem perbankan mereka. Untuk itu, BSI langsung menonaktifkan berbagai layanan. Di antaranya transaksi keuangan melalui anjungan tunai bersama atau ATM hingga mobile banking. Kami menemukan indikasi adanya dugaan gitu ya, dugaan serangan cyber. Sehingga kami perlu melakukan evaluasi dan juga melakukan temporary switch off ya. Beberapa channel untuk memastikan sistem kami aman atau keamanan sistem yang ada di BSI. Nah, terkait dengan dugaan, terkait dengan adanya dugaan serangan cyber pada dasarnya perlu pembuktian ya lebih lanjut melalui audit dan juga digital forensic. Langkah-langkah perbaikan dilakukan dan pelayanan sudah berlangsung normal sejak kamis lalu. BSI juga memastikan data pribadi hingga uang milik nasabah aman. Meski demikian, pihak BSI meminta para nasabah tetap waspada adanya upaya penipuan mengatasnamakan BSI dengan tidak memberikan data pribadi termasuk nomor PIN ATM kepada siapapun. Ren Diang Toh melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!